Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kita berjumpa pada mata kuliah Data Mining Untuk pertemuan sebelah sekali ini Kita akan membahas mengenai Partitioning Cluster Nah, untuk outline-nya Yang pertama adalah Pengenalan analisis cluster Dimana ada pemahaman data dan aplikasi Kemudian sebagai alat pengolah Pertimbangan untuk analisis cluster Persyaratan untuk melombokan Kemudian Beberapa metode clustering yang ada Kemudian kita akan membahas Metode partisi Sebenarnya ada dua Yaitu Kamins dan Kamedoit Nanti untuk metode partisi ini Ada bagiannya tersendiri Untuk pengenalan Misalkan disini kita tahu Ada customer sebanyak enam Dan kita ingin mengelompokkan Customer tersebut menjadi tiga kelompok Dimana kita tidak tahu Sebenarnya karakteristik setiap kelompok itu Seperti apa Misalkan kelompoknya laki-laki kah Atau perempuan kah Atau apa Seperti itu Kita tidak tahu karakteristiknya Nah inginnya itu setiap kelompok memiliki karakteristik yang sama Sedangkan Antar kelompok itu memiliki karakteristik yang berbeda Nah di kluster itu adalah kumpulan objek data Di mana dia dilihat kesamaan dan ketidaksamaannya Kesamaan atau terkait satu sama lain dalam grup yang sama Sedangkan ketidaksamaan adalah dengan objek dalam grup lainnya Untuk kluster analisis itu biasanya bisa disebut dengan clustering atau data segmentation Dimana dia akan menemukan kesamaan antara data sesuai dengan karakteristik yang ditemukan dalam data dan mengelompokkan objek data yang serupa ke dalam satu kelompok Metode clustering ini merupakan unsupervised Yaitu tidak ada kelas yang telah ditentukan Atau tidak diketahui kategorinya atau kelasnya Berarti dia adalah learning by observation Sedangkan kalau yang unsupervised itu adalah learningnya by example Jadi ada data training dimana y-nya diketahuin atau ada kelasnya Nah biasanya untuk kluster ini aplikasi yang paling khas adalah sebagai stand alone tool Untuk mendapatkan wawasan tentang distribusi data Kemudian juga sebagai preprocessing Langkah preprocessing untuk algoritma lainnya Jadi nanti setelah dikelompokkan baru akan dianalisa kembali dalam metode yang lainnya Nah untuk pemahaman data dan aplikasi Itu dalam biologi ada taksonomi makhluk hidup dimana ada kerajaan, film, kelas, keteraturan, keluarga, jenus, dan spesies Ini adalah pengkategoriannya itu seperti apa Karena memang nanti di setiap spesies memiliki kategori yang berbeda Kemudian dalam pengambilan informasi itu pengelompokan dokumen Penggunaan lahan adalah identifikasi area penggunaan lahan yang serupa dalam database observasi bumi Dalam pemasaran Membantu pemasar menemukan kelompok berbeda dari basis pelanggan mereka Dan kemudian menggunakan pengetahuan itu untuk mengembangkan program pemasaran yang ditargetkan Jadi melihat tadi seperti konsumennya tadi ada berapa orang Kemudian dikelompokkan Dari situ kita lihat karakteristiknya dan kita simpulkan karakteristiknya Misalkan yang kelompok pertama ternyata karakteristiknya adalah menengah ke atas Karakteristik yang ke bawah, eh yang kedua adalah menengah ke bawah seperti itu Nah itu yang digunakan sebagai pengembangan program pemasaran Kemudian perencanaan kota mengidentifikasi kelompok-kelompok rumah sesuai dengan jenis rumah, nilai, dan lokasi geografis Ini berarti dia adalah variable X-nya Kemudian studi gempa bumi itu ada epicentrum gempa bumi yang diamati harus dikelompokkan di sepanjang petahan benua Jadi disini nanti ada beberapa kelompok-kelompok di mana nanti misalkan kalau yang kelompok ini dia memahami gempa apakah mempengaruhi dengan yang lainnya seperti itu Iklim Memahami iklim bumi menemukan pola atmosfer dan lautan Dalam ilmu ekonomi adalah riset pasar Sama hampir sama dengan yang bagian pemasaran tadi ya Clusteringnya sebagai alat pengolah atau utilitas itu ada peringkasan atau summary Jadi preprosesium untuk rekreasi, kemudian BCA, klasifikasi, dan analisis asosiasi Bisa juga clustering itu sebagai kompresi yaitu pemrosesan gambar, kuantisasi, vektor Kemudian menemukan kaneresnik berhut, melokalkan pencarian ke satu atau sejumlah kecil cluster Dia juga sebagai deteksi outlier Jadi outlier atau penjilan itu biasanya kan sangat jauh dari kelompok mana pun Nah itu pasti dia akan dikelompokkan dan hasilnya nanti berarti dia dalam satu kelompok hanya ada beberapa data yang sedikit dibandingkan dengan data yang lainnya Berarti dia termasuk outlier seperti itu Kemudian metode pengelompokan yang baik itu akan menghasilkan cluster yang berkualitas tinggi Di mana ada dua hal yang dilihat yaitu kesamaan dalam kelas yang tinggi Jadi di dalam kelas itu dia memiliki kesamaan yang tinggi dan memiliki perbedaan yang antarkelas Jadi kesamaan antarkelasnya rendah Antara kelas satu dan kelas dua itu kesamaannya rendah ya Itu adalah kesamaan antarkelas rendah Sedangkan kualitas metode pengelompokan tergantung pada ukuran kesamaan yang digunakan oleh metode Kemudian implementasinya dan juga kemampuan untuk menemukan beberapa atau semua pola tersembunyi Jadi disini nanti pasti hasilnya bakalan berbeda-beda Sesuai dengan kemampuan atau metodenya masing-masing Kemudian untuk metrik ketidaksamaan atau kesamaan Biasanya kesamaan itu dinyatakan dalam fungsi jarak Yaitu D, I, J Kemudian definisi fungsi jarak Biasanya agak berbeda untuk skala interval, bolehan, kategorial, kemudian rasio ordinal dan juga variable vector Jadi ini sendiri-sendiri ya, tidak sama Kemudian bobot harus dikaitkan dengan variable yang berbeda berdasarkan aplikasi dan semantik data Untuk kualitas pengelompokannya biasanya ada fungsi kualitas yang terpisah yang mengukur kebaikan klaster Sebenarnya kalau misalkan dari sini Kita tidak bisa melihat manakah yang dia baik atau buruknya suatu pengelompokan hasil klastering Karena memang tidak ada yang fix seperti itu Jadi tidak diketahui kelasnya Nah, sebenarnya bisa digambarkan Tapi nanti digambar tersebut itu kita bisa benar-benar subjektif Jadi menurut saya itu sudah cukup baik Bisa saja menurut orang lain dia masih kurang atau bagaimana seperti itu Karena memang kalau dari gambaran kan tidak ada karakteristiknya yang pasti harus seperti apa Nah, untuk pertimbangan analisis klaster Hal yang perlu kita pertimbangkan yang pertama adalah kriteria partisi Di mana nanti mau levelnya tunggal atau yang hirarki Biasanya lebih sering yang hirarki Untuk yang kedua, pemisahan kelompoknya Nah, ada yang eksklusif, ada yang non-eksklusif Kalau eksklusif itu contohnya Satu pelanggan hanya memiliki satu wilayah Sedangkan non-eksklusif satu dokumen dapat milik lebih dari satu kelas Kemudian ukuran kesamaan Di ukuran kesamaan itu bisa berbasis jarak Atau berbasis konektivitas Jadi kepadatan atau kedekatan Seperti itu Untuk yang keempat adalah ruang pengelompokan Ada ruang penuh atau ruang bagian Jadi kalau ruang penuh itu dimensinya rendah Jadi ada cuma sedikit X-nya Kalau misalkan ruang bagian itu biasanya besar sekali dimensinya Atau X-nya Persyaratan umum pengelompokan ada skalabilitas Yaitu melompokkan semua data Bukan hanya pada sampel Kemudian kemampuan untuk menangani berbagai jenis atribut Pasti banyak sekali Ada nomor, binar, kategorikal, ordinal, lingkat, dan juga mixed Kemudian persyaratan yang ketiga adalah Constraint-based clustering Jadi disini ada beberapa Semuanya ini adalah Persyaratan umumnya Dia nanti di constraint-based clustering Itu pengguna dapat memberi masukan tentang kendalanya Jadi harus tahu kendalanya berapa Kemudian harus tahu domainnya Untuk menentukan parameter inputnya Kemudian persyaratan yang keempat adalah Interpretabilitas dan kegunaan Jadi sebenarnya nanti Pengennya mau diinterpretasikan apa Atau ingin digunakan untuk apa Nah hal-hal yang lainnya adalah Kemampuan untuk menangani berbagai jenis atribut Kemudian Sorry, kemampuannya ini sudah ya Berarti kemampuan untuk menangani noisy data Pengelompokan incremental Dan ketidakpekaan terhadap urutan input Kemudian kemampuan pengelompokan data berdimensi tinggi Untuk pendekatan metode clustering Itu ada yang partitioning Ada hierarchical, density-based, grid-based Model-based, frequent pattern Dan juga user-guide or constraint-based Dan yang terakhir adalah link-based Untuk yang basic adalah partition sampai grid-based Sedangkan yang lainnya adalah Dia sudah advanced methods Kemudian untuk yang partition Itu dibuat partisi Kemudian dievaluasi dengan beberapa kriteria Contohnya adalah Meminimalkan jumlah kesalahan kuadrat Nah karakteristiknya disini adalah Yang pertama temukan kelompok Kemudian berbasis jarak Menggunakan min atau medoid Karena memang metodenya adalah K-min atau K-medoid Dan juga efektif untuk set data ukuran kecil hingga menengah Jadi kalau untuk besar tidak cocok ya Hierarchical Dia buat dekomposisi hirarki dari set data Menggunakan beberapa kriteria Nah metode dekomposisinya ada Aglomeratif atau bottom-up Ada divisif atau top-down Karakteristiknya Kalau seringnya ada dekomposisi hirarki ya Tidak dapat memperbagi gabungan Atau perpecahan yang salah Dapat mengamukkan teknik lain Seperti micro-clustering Nah diana ini adalah D itu adalah defensif Berarti ag adalah aglomeratif Seperti itu Untuk density base Berarti berdasarkan konektivitas Dan fungsi kepadatan Karakteristiknya dapat menemukan kluster Berbentuk sewenang-wenang Kluster adalah daerah padat Dari objek di ruang angkasa Yang dipisahkan oleh daerah Dengan kepadatan rendah Kepedatan kelompok adalah Setiap titik harus memenuhi jumlah Titik minimum dalam lingkungannya Dapat memfilter outlier Dan metode umumnya adalah DBSACN Optik dan Dengklo Untuk grid base Berdasarkan struktur Granulatus Multi-level Karakteristiknya gunakan Struktur data grid Multi-resolusi Waktu pemrosesannya cukup cepat Metode umumnya Sting wave cluster Klik Kemudian model base Itu dia model ini Dipotesiskan untuk masing-masing kelompok Dan mencoba untuk menemukan Yang paling cocok dari model itu Satu sama lain Frequentnya berdasarkan Analisis pola User guide Itu pengelompokan dan mempertimbangkan Batasan yang ditentukan Pengguna atau spesifik Aplikasi Sedangkan link base Adalah objek sering dihubungkan Bersama dalam berbagai cara Atau Tautan masih Dapat digunakan untuk Mengelompokkan objek Sekian dulu Untuk Analisi Pengenalan Clusternya Jangan lupa like Dan juga subscribe Bye-bye